Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi beliau adalah anak dari seorang buddha yang ditangkap di wilayah Maisan kemudian menjadi pembantu dan juru tulis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Zaid bin Sabit karena dibesarkan di kota Basrah Irak ia biasa bertemu dengan banyak sahabat nabi antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang badal Hasan yang biasa dipanggil dengan Hasan Basri tumbuh menjadi seorang tokoh diantara tokoh yang paling terkemuka di zamannya Hai ia masyur karena kesalahan yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas orang-orang yang berfoya-foya pada awalnya Hasan al-Basri adalah seorang pedagang batu permata karena itu ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium wilayah kekaisaran Romawi karena itu ia juga berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar dalam sebuah peristiwa ketika berpergian ke Bizantium Romawi Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat jika engkau suka kita akan pergi ke suatu tempat si menteri mengajak Hasan terserah padamu jawab Hasan kemanapun aku menurut kemudian si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan si menteri naik ke punggung kudanya Hasan pun melakukan hal yang sama setelah itu berangkatlah mereka menuju padang pasir sesampainya di tempat tujuan Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah Hasan berdiri di jauhan tak berselang lama kemudian muncul sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap mereka lalu mengelilingi tenda itu menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi setelah itu muncul para filosof dan cendikiawan para insinyur yang hampir 400 orang jumlahnya mereka mengelilingi tenda itu juga menggumamkan beberapa patah kata kemudian berlalu pergi dari tempat itu datang itu lagi 300 orang tua yang arif dan berjanggut putih mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu lalu menggumamkan beberapa patah kata lagi kemudian pergi berlalu akhirnya datang juga lebih dari 200 orang perawan perempuan cantik-cantik masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas perak dan batu permata mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi meninggalkannya Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri apakah artinya semua itu ketika kami meninggalkan tempat itu Hasan meneruskan kisahnya aku bertanya kepada si Perdana Menteri beliau menjawab bahwa dahulu kaisar mempunyai seorang putra yang tampan menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perrekasaan kaisar sangat sayang kepada putranya itu tanpa diduga tiba-tiba si pemuda putra kaisar ini jatuh sakit parah semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya akhirnya si pemuda putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya yang pertama sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata wahai putra mahkota seandainya malah petaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu tetapi malah petaka yang menimpamu ini datang dari dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa mereka kami tantang setelah berucap seperti itu mereka pun berlalu dari tempat itu kemudian giliran para filosof dan cendikiawan mereka berkata malah petaka yang menimpa dirimu ini datang dari dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan filsafat dan tipu muslihat karena semua filosof di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya dan semua cendikiawan hanya orang-orang bodoh dihadapannya jika tidak demikian halnya kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini setelah berucap demikian para filosof dan cendikiawan itu pun pergi dari tempat itu selanjutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata wahai putra mahkota seandainya malah petaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan orang-orang tua miscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini tapi malah petaka yang ditimpakan kepadamu datang dari dia yang sedikitpun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah setelah kata-kata itu pun mereka pun berlalu kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri mengelilingi tenda itu dan berkata wahai putra kaisar seandainya malah petaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan miscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini namun malah petaka ini ditimpakan oleh dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan setelah kata-kata itu mereka ucapkan mereka pun dan meninggalkan tempat itu terakhir sekali kaisar beserta keluarga juga perdana menteri tampil masuk ke dalam tenda itu dan berkata wahai biji mata dan pelita hati ayah anda wahai buah hati ayah anda apakah yang bisa dilakukan oleh ayah anda ini ayah anda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa para filosof dan cendikiawan para pawang dan penasehat dan darah-darah cantik yang jelita harta benda dan segala macam barang-barang berharga ayah anda sendiri pun telah datang jika semua ini ada manfaatnya maka ayah anda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayah anda lakukan tetapi malah petaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh dia yang tidak bisa dilawan oleh ayah anda beserta segala aparat pasukan pengawal harta benda dan barang-barang berharga ini semoga engkau mendapat kesejahteraan selama tinggal sampai tahun yang akan datang kata-kata ini diucapkan sang kaisar kemudian ia berlalu dari tempat itu kisah cerita si menteri ini menggugah hati Hasan al-Basri ia tidak bisa melawan dorongan hatinya dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya sesampainya di kota Basrah ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti ia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tak bisa ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya semoga kisah ini bermanfaat selamat menikmati